Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadisadikin, menyoroti praktik perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Praktik perundungan ini menyebabkan kerugian mental, fisik, dan finansial pada peserta didik. Budi menegaskan bahwa pembentukan karakter dokter bisa dilakukan tanpa perlu melakukan perundungan. Bentuk praktik perundungan termasuk menjadikan peserta didik sebagai asisten pribadi senior, mengerjakan tugas milik senior, dan diminta memberikan uang dalam jumlah besar. Rantetan kejadian ini membuat banyak junior tidak berani melapor, sehingga praktik perundungan terus berlanjut. Budi ingin mengakhiri praktik perundungan ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Bersama, turun kemahiran, dan kondusif. Bersama, turun kemahiran, dan kondusif. Bersama, turun kemahiran, dan kondusif. Terima kasih.